Dua orang pelaku sindikat pengedar uang pasuh diringkus unit reserse dan kriminal kepolisian sektor Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kedua pelaku diketahui berinisial SL yang berusia 72 tahun dan ST yang sudah berusia 60 tahun. Kedua pelaku ini ditangkap di rumahnya di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dan kunciran Kota Tangerang. Terungkapnya peredaran uang pasuh yang dilakukan oleh kedua pelaku berawal saat anggota kepolisian sektor Pondok Aren, Tangerang Selatan menerima informasi akan adanya peredaran uang pasuh. Anggota yang melakukan penyelidikan segera menangkap pelaku pertama berinisial ST di Pondok Gede, Bekasi. Dari keterangan pelaku pertama, petugas melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku kedua berinisial SL. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita uang palsu sebanyak 8.000 lembar berupa pecahan 100.000 rupiah. Para pelaku mengaku mendapatkan uang palsu dari tersangka lain berinisial J yang saat ini masih diburu oleh petugas. Mereka mengaku mendapatkan uang palsu senilai 800 juta rupiah dengan cara membeli dengan uang asli sebesar 50 juta rupiah. MN mendapatkan uang tersebut dari JPO, ulangi DPO yaitu saudara J. Dari J, kita dapatkan dari J, kemudian didistribusikan kepada SS, ulangi kepada SMN. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan Pasal 36 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Aril Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tanggerang, Selatan, Banten. Terima kasih telah menonton!